Halo kofren, jika menemukan soal seperti ini, diketahui suatu benda yang berada di atas bidang datar dengan diagram gayanya seperti pada gambar pada soal. Pada keadaan awal, benda tersebut dalam keadaan diam. Lalu ditanyakan bagaimana resultan gaya yang dapat menyebabkan benda yang awalnya diam dapat bergerak ke kanan terhadap sumbu X positif. Pada gambar, benda bergerak ke kanan searah dengan sumbu X positif, hal ini menandakan bahwa jumlah dari gaya F3 dan F1 lebih besar daripada gaya F2, sehingga resultan gayanya pasti ke kanan. Kita misalkan percepatan A bernilai positif, sehingga untuk gaya F3 dan F1 juga positif karena searah dengan percepatan A, dan F2 bernilai negatif karena berlawanan dengan percepatan A. Kemudian kita gunakan persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. F3 ditambah F1 dikurangi F2 sama dengan M dikali A. Kemudian untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y, kita gunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0, karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.